Hai balik lagi di channel aku Esther Wijaya yuk masuk hari ini aku baru udah mandi rambut aku itu masih agak basah dan aku pengen get ready with me pakai produk bisa dibilang ini lagi baru gitu ya bakal pakai dua cepit ini tadi aku udah pakai skincare aku pakai facial wash dari nama ini yang terbaru ini tuh facial wash buat jerawat dimana kandungan skincare baru nama itu dia juga dari daun basir yang bagus buat jerawat teksturnya itu dia agak licin unik aja sih aku nggak pernah nemu yang selicin ini untuk facial wash dan hasil di muka aku ini setelah aku kayak selesai pakai sekitar 15 menit kemudian diamet tapi metenya itu dia nggak kering sama sekali dia juga nggak ketarik sama sekali dia juga kenyal ini agak buat muka cerahan dan rasanya segar aku suka banget sama cleanser ini ya pengalaman kalian pakai tuh karena dia licin itu sangat menarik gitu nama acne toner salicylic acidnya allantoin diserin basil oil untuk menghilangkan kulit mati bisa melembabkan juga bisa semprot aja itu semprotannya kayak menyebar banget jadi bukan yang bikin kaget kecil butirannya halus banget hasilnya dingin banget ya enak banget pakai ini biasa kalau kayak gini aku gak gini-gingin lagi sih kayak aku biarin gitu ini hasil kulit aku ketika aku udah pakai tonernya dia cepat meresap bikin muka langsung instant fresh bukan yang merasa kayak bakal minyakan nantinya ini pokoknya bikin kulit kenyal sejauh ini aku sering banget pakai dua ini misalnya pagi-pagi baru akan tidur aku pakai dua ini sekarang aku bakal pakai serum dari nama ini juga buat jerawat green tea ada salicylic acid ada basil oil which hasil tea tree central asiatica banyak banget itu buat ngobatin jerawat dan bekasnya lihat akan ada kan beberapa bekas jerawat tinggal rutin pakai ini oh ya ini tuh pipetnya ya dia bener-bener ngambil sampai ke atas tuh kalian lihat jadi bukan ngambilnya tuh agak susah ini yang ngelembapin kulit jadi aku biasanya pakenya tuh kayak gak tahu banyak karena kalau kebanyakan bisa terlalu intens lembabnya kalau di kulit aku ya ini rasanya ringan dia watery nggak beracamah sekali dan itu bakal glowing hasilnya di kulit aku udah ganti dengan bando kayaknya lebih rapi lebih enak daripada jepit tadi tuh di sini ini kenyal dan glowing tuh aku suka dan hasilnya pakai secukupnya ya ini kalau gak disini tuh menurut aku tercanggih ya karena aku belum pernah lihat pelembab kayak gini packagingnya dia main pam ini pelembab nama sama dia ada basil oilnya dia ada squalene watermelon extract ada hyaluronid acid yang bisa menenangkan kulit mencerahkan juga karena ada niacinamide nya juga pam aja di sini teksturnya kayak ini tuh teksturnya gel agak ada airnya gak berat sama sekali jujur semua si skincare nama ya yang jerawat teksturnya ringan dengan semua dan ini juga pakai secukupnya juga ya karena ini pelembabnya juga bisa buat kulit kita intens banget lembabnya kalau misalnya kalian pakai kebanyakan kenyal banget dikulitnya super kenyang dan kayak ada satu lapisan yang halus banget bagi tangan maupun dikulit alus banget di atas kulit kita akan melindungi dan menghabisi kulit kita tuh kulit aku ini sunscreen itu yang baru yang aku coba tuh yang dari madame jiang spray dia ada SPF 50 plus PA plus 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 chemical sunscreen ada lima kali skin protectionnya aromanya enak dan waktu disemprot agak dingin gitu si spraynya ke muka jadi segar banget sih ini bisa dipakai buat reapply sunscreen juga daripada kalian bingung kan gimana cara reapply sunscreen di siang kalau aku sih aku ngambil pusing aku tinggal nyemprot-nyemprot aja jadi aku bukan pakai sunscreen yang lotion yang aku oles nggak tinggal semprot aja gampang banget di atas makeup itu juga bisa foundation itu ada yang terbaru dari makeover foundation ini tuh sebenarnya udah ada sebelumnya tapi dibuat formula baru dan packaging yang lebih baru lagi aku pribadi merasa ini memang lebih bagus daripada yang sebelumnya yang versi lamanya karena lebih ringan aja dan lebih berasa kulit nah kayak gini dia foundationnya ini for normal to oily skin dan warna yang aku pilih itu N10 power stay 24 jam weightless liquid foundation medium buildable coverage long wear healthy matte finish zero crack zero smudge dan zero cake itu emang aku rasain secair itu dan kayak ada kayak kelerengnya di dalam nih liat dia langsung mengalir ini dan aku bakal blend pakai sponge basah tuh untuk coveragenya memang benar dia medium coverage dan bisa kalian tambahin lagi ini baru satu pump ya pribadi merasa dia super ringan dan setipis itu walaupun dia tipis coveragenya tuh ada jadi ini tuh foundation yang kalian tuh nggak ngerasain pakai sesuatu sehingga kalian lupa kalian lagi pakai foundation atau enggak walaupun dia healthy matte finish claimnya kayak semi matte gitu tapi bukan tipe foundation yang dia itu cepat ngeset atau mengering jadi ini masih mudah untuk di blend sebelum muka aku banyak kemerahan banyak bekas sesudahnya kayak gini tambahin lagi satu pump jadi satu muka aku pakai dua pump yang kemerahan itu langsung hilang ini hasil foundation terbaru dari makeover rasanya kayak aku nggak pakai apapun sehari-hari kayak foundation kayak nyantai di rumah doang atau santai-santai ini bisa banget karena dia ngedempul sama sekali ini juga dia ngeblur pori-pori dia masih ada glow-nya dikit nih kayak kalian saat pakai bedak dikit aja itu udah bisa jadi memang karena ini buat normal to oily skin jadi dia bakal oil control blush aku bakal pakai yang O2O nomor 06 extreme ini lip balm bisa jadi blush juga ini sangat pigmented jadi pakenya secukupnya dulu nomor 06 ini kesukaan aku ya dan karena dia lip balm yang melembabkan ada glossy nya juga nih warnanya kayak gini nah ini aku udah pakai blush nya nggak terlalu banyak warnanya kayak gini ini juga bisa dipakai di bibir aku bakal contohin karena ini lip balm ini tuh bukan tipe yang ngetin cantik banget tanahnya yang 06 nah jadi dia kayak gini kalau di bibir warna blush yang tadi bagus banget dia juga ada klasi glow nya new face punya bedak baru 01 light beige yang aku punya ini new flawless loose powder packaging kotaknya dia kayak gini ini kayak BB cream nya dia moist and creamy texture velvet feel ada antioksidan smooth and luminous skin bedaknya kecil banget micro part type memberikan hasil akhir wajah yang bener-bener nyatu banget dengan kulit ada brightening efek yang mencerahkan juga green tea extract vitamin E dan licorice root extract serta alpha arbutin jadi ada skincare juga kalau punya bedak warna yang kupakai 01 kayak gini disini warnanya agak kuning tapi dia masuk di kulit aku sekecil itu dan langsung ngeblur pori oh my god blush aku ketutup jadi matte tapi bener-bener halus banget aromanya wangi tapi bukan yang bikin kesel gitu dia nggak sekuat itu ini aku udah selesai pakai bedak dari new face dia masih ada sisa selembut itu lembut banget dia bakal ngeblur pori dan tipe bedak yang kayak makin lama kalian pakai hasilnya makin nyatu di kulit kayak ada coveragenya gitu kayak kalian pakai BB cream tapi itu bedak secanggih itu sih aku suka dengan bedak ini tapi karena dia ada ingredients ingredients kayak melembabkan kayak matte nya itu kelihatannya nggak kering dan memang bedak ini bukan tipe matte bener-bener kering dalam waktu lama super oil control nggak juga dia bakal glowing beberapa jam kalian pakai tapi itu malah buat kulit jadi bagus pori-pori dan tekstur kulit sehalus itu dan glowing sehat ini canggih banget new face baby creamnya kemarin bagus ini juga bagus pensil alis aku pakai nama beauty punya pensil alis ini agak warna coklat di ujung ini enak dipakai kayak gini packagingnya juga nih kokoh banget ya dan dia tuh nggak mudah patah ini pigmented dia enak dikontrol dan hasilnya nggak sebasah itu oh iya di sini ada eyebrow mascara ini eyebrow mascara tapi bening tuh jadi dia bakal buat alis kita tuh berdiri tegak nah untuk alis udah walaupun dia warna coklat tapi coklatnya itu bagus ini bukan yang kayak merah ya coklatnya aku ada beli Yomi punya eyeshadow dia baru keluarkan dua eyeshadow baru yang ini yang sunset wah bagus banget dreamscape warnanya lebih ke coklat sehari-hari packagingnya kayak ini yang dreamscape sekarang aku pakai warna ini dulu jari deh kita pakai jari aja kalau pakai jari dia lebih keluar lanjut pakai brush aku bakal pakai warna ini nah kayak ada satu warna tapi tipis shimmer yang tengah di kelopak mata ini bagus banget untuk warna matenya dia juga pigmented untuk warna shimmernya dia juga alus banget kayak agak basah gitu lalu warna yang ini disini nih jadi kayak gini matanya cantik banget nah untuk eyeshadow nya udah selesai cantik banget aku bakal jepit bulu mata ini pakai kok lentik tapi kok lentik yang sudah dibaruin jadi ini kayak upgrade lagi dari yang pertama bedanya tuh yang ini dia tuh kayak lebih gak sakit gitu sih kalau soal lentiknya aku ngerasa dia mirip-mirip dengan yang lama cuman kalau yang lama misalnya kita jepit kayak gini nih ya dia itu potensi kayak kejepit sakitnya kayak lebih sering daripada yang baru ini jadi ini tuh kayak lebih lengkung lagi daripada yang lama tapi apakah ini ada potensi sakit pas kejepit ada juga gitu tapi lebih berkurang daripada yang lama lalu aku pakai matte grow karah ini yang versi terbaru juga aku suka dengan aplikator terbaru karena dia bisa ngejangkau sampai bulu mata aku paling kecil di bagian depan dengan mudah ini pakenya dia kayak ada lembab-lembab gitu karena ada kandungan skincare nya juga di dalam tuh hasilnya kayak gitu alami banget ini bukannya terlalu cetar menurut aku di depan-depan enak banget nah jadi udah bulu matanya sekarang aku mau kontur ini bukan produk baru ya kontur Madame G nomor 01 konturnya bener-bener bayangan banget gak ada yang terlalu oran yang konturnya aku biasa kayak gini sih bukan yang buat segaris doang jadi lebih ke kasih bayangan aja di muka tuh nih kayak lebih gelap disini kan aku pakai brush dari neutral light beauty ya ini brush terbaru juga kontur hidung highlighter luxe crime untuk buat muka yang terlalu matte ini jadi glowing bisa dioles tapi aku pakai tangan aja karena dia bisa kayak meleleh gitu kena panasnya tangan warna yang aku pakai yang rosy ada sedikit hintingnya kayak ada pink-pintingnya akan dikit disini nah ini aku udah buat rambut aku dan sekarang aku tinggal pakai lip tint dari Emina Glossy Stain warna terbaru ini bakal aku ombre pertama pakai 07 French Vanilla ini French Vanilla ini wanginya enak banget dia teksturnya gel yang kenyalin bibir jadi ini tuh glossy gak bakal kering sama sekali di bibir kalau hasil French Vanilla sendiri dia kayak gini udah bagus banget kita ombre dengan nomor 010 Chocopraline kayak gini Chocopraline ini warna swatchnya ini warna ombre nya cantik banget dia juga gloss jadi rasanya itu di bibir kayak gak pakai apa-apa apapun dan glossnya ini dia kayak kaca di tengah-tengah khususnya tengah-tengah bibir nah kulit aku semua kayak gini ini berkat highlighter Luxe Crime sekarang untuk tahanin makeup ini kita bakal pakai setting spray dari Studio Tropic Dream Setter nah kurang lebih jadi kayak gini hasil makeupnya yang tadi matte banget bisa kita akalin jadi ada glowing basahnya jadi semuanya tampak sehat aku pribadi suka dengan semua skincare terbarunya karena semua skincare terbarunya itu dia ringan banget dan untuk makeup terbarunya juga formulanya lebih bagus hasilnya kayak gini aku gak ada masalah sana sekali selama aku pakai semua produk yang tadi dan kita tutup GRWM ini dengan pakai EDP 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 disini aku bakal pakai yang Maurice ini Gorgeous yang Glam Edition segar banget ini ceria banget wanginya tinggal semprot dah ini juga aku biasa semprot di rambut di tangan kayak gitu aja makeupnya semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk like comment subscribe dan aktifkan lonceng dikasih supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi bye